Intro Selamat siang, tekan-tekan media diinformasikan dari Distrik Bibida, Kabupaten Pandiai bahwa benar, sejak hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan hari ini, Senin, tanggal 19 Juni 2024 kami dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama-sama Pasukan Gabungan TNI Pulri dari Kodam 17, Cendrawasi, dan Polda, Papua telah melakukan operasi penegakan hukum di sekitar Distrik Bibida, Kabupaten Pandiai Target operasi merupakan KKB, Kelompok Undius Gogoya yang selama 3 bulan terakhir aktif melakukan gangguan kaplipas di Kabupaten Pandiai Ketia dia terakhir, yaitu pembunuhan, penembakan, dan pembakaran terhadap satu orang sopir angkot dengan TKP di Distrik Bibida, Kabupaten Pandiai pada tanggal 14 Juni 2024 yang lalu kami telah berhasil menduduki markas KKB yang ada di Distrik Bibida, Kabupaten Pandiai sejumlah barang bukti berhasil kami sita antara lain, 3 buah senapan angin, 10 handphone, 1 buah HT, 1 buah seragam KKB atribut KKB dan sejumlah peluru ukuran 5,56 dan peluru pistol dan perlengkapan tempur lainnya sedangkan pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juni 2024 kami telah melakukan penyisiran ulang terhadap markas KKB yang ada di Bibida dan sekaligus jalur-jalur yang diduga sebagai pelarian KKB tersebut hasilnya adalah pada siang hari ini kami berhasil menemukan satu buah jenazah seorang laki-laki diduga merupakan KKB kelompok Undius Bogoya saat ini, tim kami, aparat gabungan dari TNI Polri sedang melakukan evakuasi jenazah tersebut untuk kami bawa ke RSUD Kabupaten Pandiai sehingga dapat segera kami identifikasikan selanjutnya, kami tegaskan bahwa Satgas Operasi Damai Kartens akan terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap KKB khususnya kelompok Undius Bogoya yang selama ini aktif melakukan gangguan kamtidmas di wilayah Kabupaten Pandiai demikian informasi dari Distrik Bibida Kabupaten Pandiai dilaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!